Kata Jadian, milik Almarhum Eki, diajak melalui AEP kan gitu, suruhan-suruhan, saya tanya langsung ke AEP, benar nggak bahwasannya kamu meminta Dede untuk membuat cerita seperti ini, nggak benar Pak, kata-kata gitu. Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama kami, dan saat ini saya bersama kuasa hukum Ibturudiana, Bang Pitra Romadoni. Bang Pitra, apa kabar? Ya, Bang Iqbal, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Bang Pitra, saat ini kan memang tengah ramai, tudingan-tudingan ke Ibturudiana terutama, mengenai kematian Vina. Terutama ketika munculnya saksi Dede, yang menuding bahwa kesaksian yang dia berikan pada 2016 silam itu, atas arahan dari Rudiana. Bagaimana menurut Bang Pitra? Yang pertama, saya di sini berbicara untuk keadilan, khususnya keadilan bagi orang yang sudah meninggal dunia, ataupun mati. Berjuang untuk para korban yang telah meninggalkan keluarganya dalam hal ini, Almarhum Eki dan Almarhum Bina. Walaupun saya bukan kuasa hukum Bina, tapi ini satu kesatuan dalam perkara ini, yang tidak terlepas, karena telah memakan dua korban anak jiwa yang telah meninggal dunia. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ibturudiana, mulai dari tuduhan yang katanya direkayasa oleh Ibturudiana, mulai dari tuduhan diarahkan oleh Pak Rudiana, sampai tuduhan Almarhum ini bukanlah anak kandung Ibturudiana, dan Almarhum ini katanya masih hidup. Semua tuduhan itu saya nyatakan itu adalah tidak benar. Tuduhan itu tidak benar? Tidak benar dan kita bantah. Perlu diketahui Bu Iqbal, bahwasannya Ibturudiana itu tidak pernah merekayasa kasus ini, apalagi Deblia itu dahulunya pangkannya Ibtur. Bagaimana dia bisa mengkondisikan kasus ini dengan pangkat Ibtur, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan di kejaksaan, sampai ke pengadilan. Tingkat pengadilan saja kan ada tiga tahap pentingkatan. Yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi Jawa Barat, yang ketiga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, jadi kan semua ini sudah melalui proses pemeriksaan, sehebat apa seorang Ibtur bisa mempengaruhi perkara. Itu tidak masuk akal dan tidak logika. Terus, ada yang katanya itu saksi atas nama Dede menuduh Ibturudiana itu, dia itu diarahkan oleh Ibturudiana. Nah, itu tidak benar. Karena apa? Karena berdasarkan keterangan dia, yang saya lihat di video itu, dia baru ketemu Pak Rudiana itu katanya tanggal 2 September. Ya, itu harus dibantah dengan fakta yang ada. Bahwasannya pada tanggal 31 Agustus itu, sebelum 2 September itu, Pak Rudiana ini telah ketemu Dede langsung. Pada pukul 14.00. Karena pencarian yang dilakukan, apa, penyisiran take-up yang dilakukan oleh Pak Rudiana itu sekitar pukul 10.00 WIB. Ya, dari lokasi, apa, Play Oper itu sampai ke SMP Negeri 11 itu, dan dia bukan hanya mereka saja yang ditanya. Akan tetapi dia bertanya kepada beberapa warga masyarakat terkait dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Nah, kemudian pada pukul 14.00 WIB-nya ini, tanggal 31 Agustus 2016 itu, dia ketemu dengan bapak, apa, saudara Aeb dan Dede. Gitu loh. Dan dia, apa, menanyakan langsung kepada Aeb dan Dede. Dede, apakah kalian pernah melihat ada kejadian tanggal 27 Agustus ini yang informasinya ke dia itu kecelakaan, kan begitu? Nah, terus disampaikan, saya kalau melihat kecelakaan tidak ada, kata mereka. Yang kami lihat itu adalah aksi pengajar-pengejaran dan pelemparan patu, tepatnya di depan SMP Negeri 11. Itu diucapkan oleh Dede? Iya. Ada saksinya. Oke. Ada saksinya. Nah, terus dipastikan lagi, benar enggak apa? Iya benar, Pak, kata mereka gitu. Nah, ditunjukin Pak Rudiana sepeda motor yang biru kuning tadi ya. Nah, ditunjukin. Apakah sepeda ini seperti motornya? Yang mana? Boleh di... Maaf. Bisa ditampilkan ke kamera. Penggitra. Ini sudah setelah kejadian ini ya. Ini motor? Setelah kejadian. Milik Almarhum Eki. Almarhum. Nah, jadi diperlihatkan apakah sepeda ini, sepeda motornya. Iya benar, warnanya ini yang kami lihat dikejari itu. Kan kata bayang bersangkutan mereka berdua. Aib dan Dede. Nah, setelah itu. Tahu enggak kalian itu ciri-ciri daripada salah satu pelaku ini. Yang ikut melakukan pengejar itu. Yang kami lihat itu ada tensoples di dahinya. Dahi Eki atau dahi vina? Dahi pelaku. Dahi pelaku. Oke, dahi pelaku. Kan ciri-cirinya kan dimana ciri-ciri. Kasih tahu lah itu ciri-cirinya. Setelah itu Pak Rudiana. Kasih nomor handphonenya kepada Aib. Gitu loh. Nah, kalau memang mengetahui nanti keberadaan mereka dimana. Yang kalian lihat itu pada malam kejadiannya. Tolong hubungi saya. Gitu loh. Nah, kemudian. Setelah diberitahukan sekitar pukul 16.00 WIB itu. Pak Rudiana itu ditelepon oleh Aib. Gitu loh. Bahwasannya para pelakunya ini telah kumpul di depan SMP. Negeri Sebelas. Nongkrong. Nah, sebagai apa. Apa namanya. Terutama itu. Ayah korban ya. Dia datang ke lokasi tersebut. Dan dia membawa mereka untuk diserahkan kepada reskrim. Untuk didalami lebih lanjut. Apakah yang 8 orang ini terlibat atau tidak. Setelah ditanya di situ. Ada satu orang yang tidak terlibat. Dan itu langsung dipulangkan. Atas nama Aldi. Itu langsung dipulangkan. Tinggal 7 orang lagi di situ. Nah, setelah ditanyai oleh Pak Rudiana. Kurang lebih 15 menitan atau 20 menit kan gitu. Sehingga di situ. Ia tanya kepada Jaya dan Sudirman. Selebihnya itu dia tidak tanya. Nah, setelah dia tanya Jaya dan Sudirman. Mereka menerangkan perbuatannya itu. Dan lain-lain. Diserahkanlah kepada Satres Kim Om. Oke. Baik Bang Dita. Maaf saya potong. Dalam keterangan Dede. Dede diajak oleh Haib. Ke Polres Cerbon. Menemui Rudiana. Untuk memberikan keterangan. Lalu Dede mengaku bahwa saat itu keterangan BAP-nya adalah copypaste dari Haib. Itu bagaimana? Itu tidak benar. Karena kita sudah tanya langsung kepada Haib-nya. Dimana Dede itu menuding bahwasannya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi. dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu tidak ada yang namanya disetting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana itu tidak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapan di situ, Pak. Oke. Baik. Karena kan kata dia, saya diajak melalui Haib kan gitu. Betul. Suruhan Rudiana. Saya tanya langsung ke Haib. Benar tidak bahwasannya kamu meminta Dede untuk membuat cerita seperti ini? Tidak benar, Pak. Kata dia itu. Saya tidak pernah. Karena apa yang kami lihat itu yang kami saksikan. Itu yang saya terangkan juga. Kata dia itu. Dan dia melihat itu juga. Artinya Dede dan Haib berada di lokasi? Berada di lokasi itu. Oke. Dan dia kan sebenarnya mengakui juga membeli rokok. Gitu sama-sama Haib di tanggal 31-nya. Nah, terus kata dia, dia tidak ketemu Pak Rudiana. Dia hanya ketemu tanggal 2. Sebenarnya dia yang bohong gitu loh. Bukan apa, bukan apa, Rudiana yang bohong. Kalau memang dia jujur, ya bilang aja saya ketemu Pak Rudiana tanggal 31 gitu. Ingat loh, saksinya itu bukan hanya Haib saja. Pada tanggal 31 itu. Ada teman-teman Pak Rudiana juga. Jadi itu tidak bisa dibohongi itu. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan gitu. Nah, satu lagi. Yang memang menjadi sorotan publik adalah ketika Dede mengaku bahwa diarahkan oleh Ibtu Rudiana, alasannya adalah karena Dede, Haib memiliki kekesalan terhadap terpidana. Itu pengakuan Dede. Oke, saya ingin mengkomunikasi satu hal lagi. Dede mengaku bahwa dilarang oleh Ibtu Rudiana menjadi saksi ketika di pengadilan tahun 2016 silam. Justru karena memang itu adalah fitnah dan pencemaran hal baik, kita sudah lapor polisi. Oke. Ya, Kepolda Jawa Barat dan saat ini sudah diproses laporan tersebut terhadap Dede. Berarti pihak dari Ibtu Rudiana melalui Abang, apa yang dinyatakan oleh Dede merupakan fitnah. Ya, waktunya kita lapor polisi. Kalau tidak pindah kan tidak mungkin kita lapor polisi dong. Sepasang masih juga meminta Dede dan beberapa untuk meminta maaf. Loh iya. Kalau kita tidak keberatan berarti kan omongan dia benar. Contohnya ini, Bang Iqbal tuduh saya sesuatu. Kalau saya diam saja berarti kan benar dong. Kalau saya keberatan dan marah berarti kan saya keberatan dengan tuduhan Bang Iqbal. Makanya saya proses secara pidana. Berarti yang dinyatakan oleh Dede bahwa dilarang menjadi saksi itu tidak benar? Tidak benar. Dan itu juga sudah saya tanya langsung kepada Aeb yang katanya dia sama-sama Aeb juga dilarang. Tidak benar itu. Dan karena memang ketidakbenaran itulah makanya kita proses secara hukum. Kalau memang omongan dia benar itu, itu kan bukan kapasitasnya Pak Rudiana yang memanggil saksi. Itu adalah kapasitas daripada pengadilan atas perintah pengadilan atas permintaan daripada Jaksa Penuntut Umum sebagai beban pembuktian. Dan kalau memang ada di surat panggilan dia harus hadir dong. Berarti tidak ada itu yang namanya Ibn Rudniani memerintah Dede untuk tidak ada hadir ke pengadilan. Justru kalau dia hadir ke pengadilan justru bagus dong sama Pak Rudiana. Dia menderangkan ada pemukulan dan ada pelemparan itu justru makin bagus. Justru kita kalaupun dia hadir ke pengadilan kita berterima kasih gitu loh. Nah dia sendiri yang tidak mau hadir ya berarti kan masalah di internal pribadi dia. Jangan juga dia tidak mau hadir ya dia salahkan Pak Rudiananya itu tidak bisa. Terus kapasitas Pak Rudiana kan bukan Jaksa Penuntut Umum. Dia menentukan hadir atau tidak hadirnya seseorang gitu loh. Lalu selain Dede ada muncul Liga Akbar dan mengaku bahwa dia mencabut keterangan BAP yang 2016. Menurut dia bahwa tidak ada pelemparan yang dimaksudkan di dalam tidak ada pelemparan, tidak ada keributan di TKP. Itu gimana ini makin makin kabur nih Bang Fitra ini. Kalau misalnya dinyatakan Dede atau AIM yang kata Bang Fitra tadi bilang bahwa Dede melihat sendiri bahwa terjadi ini. Sedangkan Liga Akbar mengaku bahwa tidak ada dan dia mencabut BAP tersebut. Saya kira semua sah-sah aja dia ngomong ini itu ini itu. Tapi kan ada selain mereka ini ada juga saksi lainnya yang melihat pengroyokan dan apa namanya penganian itu. Tapi nama saksi ini kita rahasiakan gitu loh. Nah terlepas dia bermanuper di dalam kasus ini. Silahkan saja akan tetapi tolong diingat apabila memang kasus ini nanti sudah selesai pasti akan mengarah kepada mereka. Bisa saja akan diterapkan pasal of trust and of justice perintangan penyidikan. Nah ini ini saya peringatkan saja gitu bukan menakut-nakuti. Karena apa dia telah memberikan kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah demi Tuhannya berdasarkan keyakinannya dan di bawah Al-Quran. Kalau dia Islam kan gitu. Dan itu dia menerangkan dengan sebenar-benarnya. Ya kalau memang dia bilang dia tidak apa tidak benar keterangannya semestinya kalau dia memberikan keterangan nanti di persidangan itu yang bersenangkutnya harus ditahan dengan pasal 174. Atas perintah pengadilan dia berhak ditahan. Ya secara logika setelah berselang 8 tahun baru tahun ini ketika Kalus Vina ramai, ramai-ramai saksi yang telah memberikan kesaksian 2016 mencabut. Ini gimana nih? Secara logika memang tidak. Bukan ramai-ramai ya. Gimana? Paling saya lihat itu paling cuma yang mencabut itu ya. Kalau mencabut itu enggak ada yang mencabut saya lihat. Liga Akbar mengaku mencabut keterangan. Enggak. Keterangan itu enggak bisa dicabut. Keterangan yang sudah tertuang dalam putusannya enggak bisa dicabut. Itu sudah menjadi notoriety dalam hukum artinya sudah menjadi produk hukum dan sudah diketahui masyarakat. Keterangan dia ini enggak sudah dipublikasikan. Putusan tidak bisa dicabut. Itu kesalahan yang keliru yang dibilang bisa dicabut putusan. Akan tetapi putusan itu bisa dibatalkan melalui putusan PK. Perinjuan kembali. Karena apa? Walaupun seribu saksi yang menerangkan tapi beban pembuktian saksi itu nilainya hanya satu. Dan saksi di dalam kasus ini bukan hanya Liga Akbar atau Dede saja. Ada 26 orang saksi yang menerangkan dalam kasus ini yang sudah diperiksa oleh pengadilan, yang sudah diperiksa oleh kepolisian dan sudah diteliti oleh kejaksaan. Artinya kalau dia menerangkan seperti ini, seperti ini, kan enggak bisa disamakan dengan saksi-saksi lainnya. Apakah dia menyebut keterangan saya dulu itu keliru? Bisa merontokkan 25 saksinya? Kan tidak. Karena saksi-saksi ini berdiri sendiri dia. Gitu loh. Dan dia bilang ini dia harus menyuruh orang lain semuanya 26 itu mengikuti dia. Kan enggak bisa juga. Makanya nilai pembuktian di dalam kesaksian itu hanya satu nilainya. Walaupun seribu orang, satu juta orang tetap penilainya satu. Karena alat bukti di dalam pasal 184 itu adalah lima. Yang pertama keterangan saksi nilainya satu. Yang kedua bukti surat. Seperti pisung, optopsi, dan lain-lain. Yang ketiga keterangan ahli. Ahli pidana, ahli forensi, dan lain-lain. Yang keempat itu keterangan terdakwa. Ya para terpidana ini. Yang kelima itu petunjuk. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap di dalam persidangan. Dan berdasarkan fakta yuris adanya persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dia berkeyakinan bahwasannya para terpidana ini benar melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan alat bukti yang lima tadi. Baik. Kita beralih kepada keterangan Pak Rudiana yang ketika kesaksian Dede muncul ke publik. Lalu Pak Rudiana pun muncul ke publik. Saat itu konferensi pers di Cerbon. Beberapa waktu yang lalu. Pak Rudiana sempat bilang bahwa dia siap sumpah pocong. Atau sumpah apapun. Bahwa dia tidak terbukti merekayasa kematian. Itu keliru. Jadi begini. Apa yang keliru, Bang Fitra? Itu kan kalau memang Bung Iqbal amati di dalam komferensi pers dengan HP tersebut. Itu kan ditanya. Apakah benar anakmu yang meninggal itu? Apakah si Eki sudah meninggal dan tidak masih hidup? Kalau itu tidak anak saya, saya berani sumpah pocong bahwa saya benar itu anak saya. Yang kedua, dan saya tujuh turunan semuanya hancur semua anak saya. Itu terkait pertanyaan daripada saudara HP kepada Pak Rudiana. Yang adanya isu daripada beberapa netizen. Yang katakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus pina? Bukan itu. Yang ditanya itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Nah saat ini kuasa hukum Sakatatal menantang Bapak Ibtur Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut. Bahwa kasus pina ini tidak direkayasa oleh Ibtur Rudiana. Itu penanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya menurut itu hanya pansos saja gitu. Kurang perhatian. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara rakyat bersuara ya bahwasannya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musrik. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtur Rudiana itu tidak? Kalau bersumpah dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh. Dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu tidak ada dalam aturan Quhab kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan dia kan sudah menyatakan di waktu kompres itu. Saya bersumpah demi Tuhan, demi Allah katanya gitu. Itu sudah sah secara hukum dia bersumpah. Kepada Tuhan ya. Ataupun kepada berdasarkan keyakinannya. Tidak merekayasa kasus. Kan sudah dibilang Ustadz Kholib Basalama. Yang mengatakan itu sumpah pocong itu adalah orang-orang yang musyrik. Artinya Bapak Pisa tidak menanggapi apa yang ditantangan yang dimaksud oleh kuasa hukum sangkat atal tersebut. Kita tidak mau memperkeruswasana. Karena itu menurut kita adalah pansos. Panjad sosial aja gitu loh. Kalau memang dia mau bebaskan kliennya silahkan aja di APK gitu. Jangan juga dia menambah cerita. Ini kan ceritanya nih. Seolah-olah Pak Rudiana bilang itu terkait dengan ketika bukan anaknya itu gitu loh. Jadi mereka tambah-tambah yang lain. Beliau itu menyatakan itu adalah anak kandung saya dan dia sudah meninggal dunia. Berarti bukan seolah rekayasa yang dimaksud itu. Iya makanya lihat videonya. Jadi mereka salah penafsiran gitu loh. Jadi di dalam kata-kata dia itu saya sudah pelajari videonya itu dia mengangkut terkait dengan pertanyaan HP tadi terkait dengan anaknya gitu loh. Benar nggak itu anak Bapak? Jangan-jangan bukan anak Bapak lagi atau masih hidup gitu. Oke oke. Berarti Bang Fitra sama sekali tidak menanggapi bahwa tantangan ini ya itu pansos lah ya. Iya karena itu nggak perlu ditanggapi dan satu lagi nggak diatur di Kuhab juga. Saya ini kan orang hukum mas. Baik. Masa saya harus percaya kepada dukun dan goib-goib gitu loh. Baik. Saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum dan produk hukum gitu loh. Ketika nanti apa Pak Rudiana contohnya nanti dalam perkara baru ataupun tersangka baru yang dimunculkan ya tentunya kan otomatis dia disumpah juga. Baik. Di pengadilan dan di bawah Al-Quran gitu loh. Baik. Baik. Bang kita agak sedikit bergeser mengenai 3 DPO. Ibtur Rudiana kan berperan sangat penting dalam kasus ini karena dia yang melaporkan. Ada 3 DPO yang dinyatakan. Satu Pegi Setiawan. Duanya Dhani dan Andi. Dan sempat dikatakan fiktif. Bukan Pegi Setiawan bang Pegi alias Perong. Pegi alias Perong. Ah gitu ya. Pegi alias Perong yang dikatakan DPO. Iya. Lalu kita bisa katakan apakah itu salah tangkap yang terkait Pegi Setiawan tapi dinyatakan bebas. Lalu 2 DPO. Dhani dan Andi. Iya. Bagaimana Bang Pitra ini mungkin dari pihak yang menilai bahwa apakah benar 2 DPO ini fiktif? Yang pertama saya kira sudah dijawab oleh Divisium Mas Mabes Pori melalui Pak Sandi. Dia menyampaikan bahwasannya tidak ada yang fiktif dalam kasus tersebut. Tidak ada yang fiktif. Tetapi ya terkait dengan 2 DPO lainnya itu masih dalam pengumpulan alat bukti. Artinya penyidik dalam hal menetapkan seseorang tersangka itu untuk melakukan upaya paksa itu haruslah disertai dengan bukti yang kuat dan cukup. Nah kalau cuma hanya keterangan terpidana saja kan itu enggak bisa jadikan patokan juga gitu loh. Nah terpidana menyatakan itu yang 3 orang ini adalah pelaku juga yang terlibat dalam kasus ini. Nah selain keterangan terpidana saya kira penyidik ingin mendalami lagi bukti-bukti lainnya terkait dengan 3 DPO ini gitu loh. Berarti 3 DPO ini sumbernya dari para terpidana yang menyatakan. Ada? Ya ada. Dhani dan Andi atau Peggy alias Perong. Iya itu berdasarkan keterangan para terpidana. Kalau memang keterangan terpidana ini enggak benar pasti kena akan obstruction of justice mereka. Mengarang cerita gitu loh. Baik baik baik. Bang Pitra, banyak muncul saksi baru di sidang PK Sakatatal. Terutama saksi Widi dan Mega. Dia mengatakan bahwa saat itu kematian Fina merupakan kecelakaan tunggal. Bukan pembunuhan. Itu kan dia kata-kata di telpon. Didasari oleh telepon ketika jam 22 WIB ketika 2016 silam. Lalu tidak ada kondisi yang dikatakan ramai-ramai atau apapun gitu. Ini bagaimana? Apakah ini memang kecelakaan tunggal yang mulai di up ataukah tetap membunuhan yang diyakini oleh Bang Pitra? Jadi begini, kalau yang dibilang itu kan dia hanya menerangkan bahkan informasi. Kalau hanya informasi jangankan dia, Pak Rudian aja di informasi bahwa kecelakaan anaknya. Sehingga terhadap orang yang memberikan informasi kecelakaan itu dalam hal ini dari Polsek Talun ya kalau nggak salah ya. Itu sudah diberikan sanksi disiplin oleh Mabes Polri karena memang tidak melakukan scientific crime investigation dalam pengungkapan awal itu gitu loh. Saya nggak ada kekiruan. Bahwasannya ini bukan kecelakaan gitu. Nah kalau si, apa namanya siapa tadi? Nggak kenal dia saya. Widi dan Mega. Widi dan Mega ini kan dia menyampaikan itu karena di telpon itu tadi kan gitu. Kalau itu pun benar. Jangan kan dia, Pak Rudian aja di telpon juga, ini anak bapak kecelakaan nih. Udah masuk rumah sakit, meninggal dunia gitu. Dalam kesaksian ya. Tapi pendalamannya, dia kan tidak mengetahui itu. Dia hanya, dia tidak melihat di lokasi. Dan saya bilang keterangan dia itu tidak benar dan bohong. Kenapa saya bilang bohong? Bagaimana mungkin sekitar 22 lewat 5 ya katanya gitu kan? Ya, 22 lewat 5. Ya, 22 lewat 5 itu masih menelepon yang bersangkutan. Padahal saksi Suroto saja mengatakan sekitar pukul 10 itu dia udah terkapar di situ. Di dekat Pulau Pertalun tadi. Tapi sebelum itu dia mengatakan kesaksian dari kedua saksinya. Tapi nggak nyabung dengan saksi Suroto. Tidak ada rame-rame yang dimaksud. Kalau misalnya ada, apa namanya, diduka pembunuhan. Itu dia tidak merasakan ada rame-rame di situ. Terus dia mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Itu kan halusinasi dia aja. Yang melihat itu pada pukul 10 itu bukan hanya Suroto loh. Ada 5 orang. Suroto, Suja, dan ada 5 orang sih itu. Pada pukul 10.00 itu udah terkapar. Bagaimana mungkin orang yang sudah ternakal nelfon. Halo, katanya gitu. Makanya saya bilang halusinasi aja nih orang gitu. Oh Bang Pitra ini meyakini bahwa ini bukan kecelakaan. Loh, kan udah ada saksi-saksi di situ. Terus ketika, kalau memang itu bukan kecelakaan. Yang pertama, Suroto saja sudah melihat pada waktu terkapar ini mayat dan satu lagi kondisi kritis. Ini siapa, Almarhum Pina ini. Dia melihat dalam menggunakan helm, ya. Tapi mukanya lebam-lebam. Mukanya lebam-lebam. Iya, mukanya lebam-lebam kata Suroto. Dan dibuka dia. Dan itu berkucuran darah banyak gitu. Sampai darahnya itu mengalir. Suroto melihat, wah ini bukan kecelakaan ya. Dari mukanya ya udah lebam-lebam. Tapi pakai helm, helmnya tidak rusak. Kira-kira bukti apa yang bisa Bang Pitra tunjukkan? Bahwa ini bukan kecelakaan. Tapi ini diduga pembunuhan. Bukan diduga lagi. Karena sudah ada putusan. Bungu, oke. Iya kan? Putusan pengalaman itu adalah pembunuhan. Apa yang menurut Bang Pitra? Nah, yang pertama. Ini adalah pembunuhan. Saya ingin tunjukin dulu sepeda motornya dulu. Ini sepeda motor setelah kecelakaan ini. Ini coba di-zoom ya. Tidak ada yang rusak dari depan. Nah, hanya rusak dari samping. Ini dari samping. Kita lihat lagi. Ini dari samping. Ini yang lecet itu. Ini kan karena sudah lama dipolsek ini. Makanya ada plastik-plastik di sini. Cuma ini aja. Ini sebelah kanan ini aja yang lecet ini. Ya. Nah, terus ini di sebelah kirinya. Kondisi sebelah kiri ini. Tuh. Maka ada yang rusak. Gitu lho. Ini. Apa? Sudah kecelakaan ini. Terus. Ini apa Bang? Tuh. Ini dia. Pada waktu diamankan nih. Sepeda motornya. Ini motor siapa saja? Dan ada motor terpidana. Oh, ini motor terpidana. Ini motornya kecelakaan katanya itu. Tidak ada yang rusak. Kan karena perdebatannya di komen. Apa? Di komen dari netizen itu. Wah, itu foto sebelum korban kecelakaan katanya. Ini buktinya. Bikin gambok ini. Ya. Ya, rusak tuh. Setelah kecelakaan ini kondisi ini. Terus. Helem ya. Ini helm siapa Bang? Helemnya Almarhum. Ini helmnya nggak rusak nih. Eki atau Pina? Kayak Eki-Eki. Tuh. Masih ada kacanya. Kalau Pina kan saya bukan pengacaranya. Baik, baik, baik. Nah, ini. Masih ada kacanya nih. Nah, jadi. Masuk akal nggak kita bilang dia nabrak tiang trotoar? Ya. Tapi ini nggak kenapa-napa. Kalau dia namanya ini. Katanya ini ke tiangnya. Saya tunjukin tiang ini ya. Tuh. Kan ada tiang listri nih. Pake kompas nih. Nah, tiang seperti ini. Ini pinggir jalan. Tiang ini. Tiang ini yang ditabrak. Ya. Oke. Oke. Ya. Dan tiangnya juga nggak kenapa-napa. Katanya nabrak tiang gitu. Harusnya tiang itu yuk. Kalau pun oke lah. Nggak kenapa-napa. Ada bekas lecet motor atau warna motor itu gitu loh. Menjadi petunjuk. Bahwasannya ada goresan di tiang itu. Nggak ada. Kan kata mereka kan dia nabrak tiang. Makanya tangannya hancur. Mukanya. Apa? Dan lain-lain. Kalau muka orang itu sudah hancur ya. Tangannya juga patah sampai ke bawah. Tengkoraknya juga. Apa? Tengkoraknya patah. Rahangnya patah. Berarti kan itu tuplukan itu sudah sangat kencang sekali. Kita pakai logika aja nalar. Kalau kondisi seperti ini. Tidak mungkin separah itu kecelakaannya. Kalau hanya lecet aja. Paling cuma kaki dia aja lecet. Kalau cuma melihat dari lecet. Sebelah kiri itu aja. Dan cuma sebelah kiri. Sekanan nggak ada yang rusak loh. Kanannya nggak ada yang rusak. Makanya saya tantang. Coba buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktikan. Apa ada bukti lain yang menunjukkan bahwa. Iya. Korban ini bukan korban kecelakaan. Yang kedua. Berdasarkan hasil otopsi ya. Saya nggak perlihatkan itu. Karena memang sifatnya projasetia. Saya menghormati penyidik. Dalam melakukan pengusutan dan penyidikan. Kan sudah dilakukan eksumasi nih Bang Iqbal. Eksumasi sekitar tanggal 6 September. Melakukan pembongkaran. Kuburan ya. Oleh penyidik. Kepolusian. Dan dokter forensik. Yang melakukan otopsi. Terkait dengan korban ini. Dan berdasarkan hasil otopsinya itu. Saya bacakan nih. Hasil otopsi. Kepada. Apa. Almarhum. Ini dulu. Almarhum. Eki ya. Opina dulu. Karena ada yang membahas masalah. Sperma dan lain-lain. Gitu kan. Nah disini dijelaskan. Bahwasannya. Tanda terandak trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak. Dan tulang rambaha bawah. Itu lancur itu. Dan trauma tumpul pada paha kanan. Dan tungkai bawah kanan. Yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan. Patah tulang paha kanan. Dan patah tulang kering kanan. Yang dapat mengekibatkan pendaraan. Yang secara bersama-sama maupun masing-masing mengekibatkan kematian. Nah terus disini gak terlihat kan. Tidak ada luka tajam disitu gitu. Itu saya tepi sini dengan hasil otopsi. Terdapat tanda-tanda trauma tajam. Nah trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Luka pipi sebelah kanan. Sebelah kanan. Baru pada pipi dan punggung tangan kiri. Untuk korban? Pina. Untuk korban pina. Jadi ini sudah terpatahkan itu yang bilang mereka tidak ada sayatan ataupun apa. Itu bersih. Nah itu ngomong kosong kalau saya bilang kan gitu. Terus terdapat tanda-tanda trauma tumpul. Berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri. Serta warna kemerahan pada kanan. Nah terus kata dia ini bukan perkosaan. Ini jawab lagi nih. Ini hasil otopsi. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus. Dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Artinya ada sperma di situ. Artinya kesaksian teman Vina yang disidang spek asakatatal. Vina meminta temannya untuk membelikan pembalut itu. Jadi begini. Itu sudah terbantah dengan keterangan dokter forensik ya. Dia tidak haib. Dokter forensik menerangkan. Jadi berjelas. Bahwa berdasarkan hasil pisum terhadap korban Vina. Diketahui ada pendaraan aktif. Yang keluar dari kemaluannya. Yang bukan darah menstruasi. Maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan. Kebetulan yang masuk ke dalam itu. Mohon maaf ya. Atau tekanan. Yang kekuatannya melibih jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi sudah terpatahkan semua alibi yang mereka melihat. Dan katanya dia pakai popok katanya itu ya. Pempers ya. Saksi surau itu tidak melihat. Di TKP dia pakai pempers. Terlepas kalau memang sudah di rumah sakit. Karena memang ada pendarahan. Dokter memasangkan itu. Itu bukan kebenangan kita. Kan kita pembuktiannya di TKP. Kalau di luar TKP kan. Sudah pakai penjahit. Sudah ini kan sudah berbeda. Nama juga penanganan yang dilakukan oleh dokter. Saya kira itu adalah se-pesialis. Yang melakukan pertolongan kepada orang yang malami korban. Apa. Pembunuhan itu gitu. Jadi sejauh ini bahwa. Kematian Vina adalah pembunuhan menurut Bang Fitra. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkondokan. Karena saya orang hukum dan percaya kepada hukum. Kalau memang kita percaya kepada goib. Ya pasti dia bilangnya kecelakaan. Karena dia akan percaya kepada kesurupan gitu loh. Gitu. Artinya. Sepanjang ini tidak dibatalkan. Saya tetap berpacu kepada putusan pengadilan yang telah berkondokan. Tetap. Dan ingkrah. Gak bisa yang membentahkan itu. Sebagaimana asas res judika atau properita THB Tur. Apa yang diputus oleh hakim harus sudah dianggap benar. Saya patuh kepada putusan pengadilan. Baik. Sekarang banyak istilahnya perbincangan publik nih. Bang kita ngobrol perbincangan publik. Mengenai apakah tidak ada CCTV di TKP. Lalu bagaimana dengan percakapan di chat. Antara Vina dan Eki. Itu bagaimana abang menjawab penasaran publik ini. Karena saya sudah pelajari semua. Jadi saya bisa jawab. CCTV itu ada di bawah playoffer. Di perumahan Mittergarden tadi. Dan itu di post security. Bukan di TKP. Berarti di TKP tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau memang ada yang bisa buktikan CCTV di TKP itu saya bayar dia. Gak ada. Yang ada CCTV itu hanyalah di bawah playoffer. Ada namanya perumahan di situ. Dan itu bukan apa. Jim itu hanya mengarah kepada perumahan jalan itu. Jadi apa yang mau dilihat gitu. Dan itu ada di post security. Saya pastikan juga itu. BAP-BAP yang ada sama klien saya. Saya tanya lagi ke klien saya. CCTV ada di bawah playoffer. Dan itu di perumahan Mittergarden tadi. Post security. Terus ngapain jadikan bukti. Orang tidak ada kaitan hubungannya juga itu. Tinggal lagi kan dia hanya menjelaskan. Saya melihat ada CCTV. Dan CCTV itu bukan di TKP. Setelah diperiksa CCTV ternyata gak mengarah kepada lokasi kejadian. Berarti tidak ada bukti sama sekali yang CCTV itu. Gak ada CCTV di TKP. Kalau ada justru bagus dong. Gitu loh. Jadi gak ada itu. CCTV di TKP. Siapa bilang ada yang CCTV di TKP. Dibuktikan aja gitu. Lalu terkait dengan percakapan chat Vina dan Eki sejauh ini apakah ada keterangan-keterangan itu? Atau seperti apa Bang Fitra? Berdasarkan naluri saya. Penyidik telah memiliki itu gitu loh. Dan penyidik tidak mau mengungkap itu. Karena memang itu adalah progestity ya. Sama seperti PISUM dan lain-lain. Karena itu sifatnya progestity ya. Nah sepanjang itu untuk pembuktian dengan perkara pidana. Ya mereka hanya menyerahkan itu kepada hakim gitu. Bang Fitra terakhir. Saat ini kan sedang menunggu putusan MA terkait sidang PK Sakatatal. Lalu ada rencana terpidana lain mengajukan PK. Apa yang Bang Fitra siapkan terkait hal tersebut? Terutama di pihak itu Rudiana. Kalau kita sih gak ada yang kita siapkan. Justru kita mengapresiasi, menghormati upaya hukum yang mereka lakukan. Karena kan sebagai pengacara yang profesional dan pengacara yang sportif ya. Saya hargai upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Karena kita sesama pengacara, paham lah gitu-gituan kan gitu. Ya kan tetapi saya kira dalam melakukan upaya hukum ini mereka. Jangan pernah mengadili apapun. Sebelum adanya putusan yang berpohon-pohon tetap. Upaya hukum apa yang saat ini Bang Fitra sedang proses terkait Dede atau siapa ya gitu? Yang pertama tentu kita harus menjaga klien kita ini secara hukum. Karena memang dia memiliki hak konstitional untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Dalam hal ini Almarhum Heki. Terkait dengan banyaknya tuduhan-tuduhan fitnah, pencemaran nama baik. Apalagi yang Buk Iqbal katakan tadi ada Dede yang menuduh langsung Ibtrudiana itu secara hukum telah kita proses secara pedana. Dengan membuat laporan polisi ke Polda Jawa Barat terkait dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Karena yang bersangkutan itu menyebut nama Ibtrudiana secara langsung gitu loh. Kalau memang dia kemarin itu masih menjunjung asas peraduga ataupun menyebut inisial. Kita pasti tidak akan respon itu gitu. Tetapi dia telah menuduh Ibtrudiana katanya itu dia diarahkan oleh beliau. Itu adalah fitnah. Dan bagaimana mungkin seorang Ibtu mengatur ataupun mengkondisikan perkara dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini hebat sekali dia. Dia bukan siapa-siapa. Dari segi kepangkatan aja kan di Polda aja bintang dua. Iya kan? Nah irjen yang mimpin. Bagaimana dia mau melawan arus seperti itu. Berarti sampai sejauh ini sudah sampai sejauh mana proses hukum pelaporan itu? Alhamdulillah penanganan hukum yang kita lakukan terhadap klien kita ini saat ini telah diproses ya. Korban sudah diperiksa. Saksi-saksi juga sudah diminta keterangan. Dan ada juga laporan kita di Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini. Kita akan menghadirkan saksi-saksi kita juga. Selaku pelapor terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong gitu. Baik-baik. Bang Fitra mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Anda. Ya. Saat ini kan Anda berada di pihak yang dikatakan publik itu sebagai berseberangan. Karena membela Ibturudiana yang saat ini dituding justru dianggap, diduga sebagai merekayasa kasus ini. Anda dianggap sebagai public enemy. Ya. Seberapa yakin Anda pribadi membela Ibturudiana? Saya yakin ya. Kalau saya nggak yakin pasti saya nggak akan bela beliau. Ada bukti-bukti? Karena keyakinan saya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup. Dan meyakinkan gitu. Kalau memang tidak ada bukti yang saya pegang ataupun tidak ada dasar argumentasi yang kuat terkait dengan pembelaan ini. Saya tidak akan pegang beliau. Nah. Dan kita juga sudah membentuk tim pencari fakta dahulunya. Dan kita bukan hanya Rudiana aja yang kita minta keterangan. Ada beberapa yang lain-lainnya juga saksi-saksi. Dan lain-lainnya bahkan juga kepada ada tersangka juga pernah kita minta keterangan gitu loh. Sehingga kita menyimpulkan bahwasannya kita memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibturudiana. Walaupun dianggap sebagai public enemy. Kalau public enemy itu bukan masalah persoalan sama saya gitu. Sepanjang itu adalah keadilan saya ingin menyampaikan asas hukum kita Pia Justitia Roed Kailum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Jadi walaupun langit ini hendak runtuh saya akan tetap tegakkan keadilan. Jadi saya tidak akan terkecoh dengan enemy-enemy yang lainnya itu. Saya tidak akan terkecoh dengan hujatan-hujatan. Sepanjang saya memiliki keyakinan saya akan tetap berpegang teguh pada keyakinan saya. Karena seorang pengacara itu dikatakan pengacara yang memang benar-benar pejuang adalah pengacara yang tetap menggunakan insting dan nalurinya. Baik Bung Fitra, terima kasih. Terima kasih telah bersama Kompas TV. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Terima kasih telah menonton!